Intro Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga Bagaimana kabar kalian semua? Ya aku harap kalian baik-baik saja Oke jadi pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah drama Jepang yang berjudul Goku-sen Sebuah live action yang dirilis pada tahun 2002 yang lalu Dan merupakan adaptasi dari sebuah manga Jepang karya dari seorang yang bernama Kazueko Marimoto Jadi seri sekali ini akan berfokus pada seorang wanita bernama Yamaguchi Kumiko Seorang pewaris tahta generasi keempat grup Oendo Yang merupakan salah satu bagian dari klan terbesar di Jepang Yakuza Hakan tetapi wanita yang mendapatkan julukan Yankumi ini Memutuskan untuk menjadi seorang guru matematika di sebuah sekolah menengah atas Dan mengabdikan hidupnya untuk kemajuan pendidikan Jepang Dan buat kalian yang udah sering-sering nonton film-film gangster Pasti kalian sudah gak asing dengan muka gangster yang satu ini kan? Yap sebetul sekali dia adalah Sun Oguri Yang berperan sebagai Takiya Genji Dalam film Kurojiru 1 dan film Kurojiru 2 Jadi buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya Mari kita simak video ini sampai habis Film dimulai pada SMA Shirokin Dimana Yamaguchi Kumiko terlihat sedang melakukan geliadi bersih Di sebuah tempat olahraga milik sekolah itu Disana Yamaguchi melakukan hal tersebut sebagai awal Untuk mempersiapkan perkenalannya dengan anak muridnya nanti Akhirnya Yamaguchi dan salah satu seorang guru baru lainnya yang bernama Fujisawa Diperkenalkan oleh seorang guru bernama Sawatari Atau yang lebih dikenal sebagai Kyoto Ia memperkenalkannya kepada dewan guru lainnya Disana Kyoto juga menetapkan Yamaguchi sebagai wali kelas 3D Dimana itu adalah kelas yang sangat ditakuti oleh seluruh guru di sekolah tersebut Sementara itu di hari yang sama SMA Shirokin Tengah meraihkan ulang tahun sekolah mereka Yang mana disana Yamaguchi dan Fujisawa juga akan memperkalkan diri Sebagai guru baru di SMA Shirokin Namun sayangnya seluruh murid sekolah menolak untuk kehadiran Yamaguchi Hingga seorang murid bernama Sawada Shin datang dan membuat semua murid lainnya terdiam Setelah selesai melakukan perkenalannya Akhirnya Yamaguchi pergi untuk menemui muridnya di kelas 3D Dan seperti apa yang kita bayangkan Yamaguchi terlihat berjuang dengan begitu banyak ujian Dimana Yamaguchi harus menghadapi murid-murid layaknya seorang berandalan Yamaguchi juga mendapatkan lemparan bola baseball dari seorang murid bernama Kumai Namun tadi sangat-sangat Yamaguchi berhasil menangkap bola tersebut dengan begitu mudah Setelah melihat hal itu akhirnya Kumai dan yang lainnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Yamaguchi sendirian Di jam terakhir sebelum pulang sekolah Yamaguchi mendengar tentang rencana Kumai dan teman-temannya yang tengah bertaruh untuk menakut-nakuti Yamaguchi Akan tetapi disana Sawada Shin tidak tertarik dengan hal itu Setelah mendengar hal tersebut Yamaguchi setelah terlihat sangat bersemangat Dimana Yamaguchi mengatakan bahwa dia tidak akan takut kepada mereka Karena Yamaguchi sendiri adalah cucu dari bos generasi ketiga keluarga Oedo yang bernama Kuroda Ryo Ichiro Dengan kata lain Yamaguchi tumbuh dalam kehidupan orang-orang klan Yakuza Sedikit info bahwa kedua orang tua Yamaguchi ini telah meninggal dunia Yang membuat Yamaguchi harus tinggal bersama kakeknya sejak Yamaguchi berusia 7 tahun Kemudian di malam harinya Yamaguchi bersama Kuroda dan yang anggota Oedo lainnya Mengarahkan sebuah pesta untuk merayakan pekerjaan baru Yamaguchi sebagai guru di sekolah Shirokin Yamaguchi juga menceritakan tentang perbuatan murid sekolah tersebut Yang memanggilnya dengan sebutan beats atau pelacur Bahkan berniat akan menghabisinya Anggota grup Oedo yang mendengar hal tersebut pun terkejut Dan berencana untuk mencari seluruh murid yang menghina Yamaguchi tersebut Akan tetapi Yamaguchi melarang hal itu dan meminta para anggotanya Untuk kembali duduk dan tidak meninggalkan makanan mereka Namun di sisi lain Yamaguchi juga terlihat gelisah dan merasa bersalah kepada Kuroda Karena Yamaguchi benar-benar tidak ingin meneruskan pekerjaan kakeknya Yang akan menjadi pemimpin generasi keempat keluarga Oedo tersebut Kemudian di keesokan harinya Yamaguchi terlihat sedikit kesiangan Dan hampir tertinggal bus yang biasanya mengantarkannya Di sana Yamaguchi juga terlihat bertemu dengan seorang pria Yang berhasil menarik perhatiannya Sampainya di sekolah Yamaguchi bertemu dengan dua orang dewan guru sekolah Shirokin lainnya Yang bernama Kawashima dan Fujisawa Yamaguchi juga bertemu dengan kepala sekolah SMA Shirokin Yang bernama Shirakawa Kepala sekolah tersebut memberikan semangat kepada Yamaguchi Dan mengingatkan Yamaguchi agar sebisa mungkin untuk merahasiakan identitas keluarganya Karena jika dewan guru lainnya mengetahui siapa sebenarnya Yamaguchi Maka kemungkinan besar dia akan dipecat dari sekolah Shirokin Setelah itu scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah mengajar matematika di kelasnya Akhirnya tetapi Yamaguchi kembali menghadapi ujiannya Karena seluruh muridnya sama sekali tidak memperhatikan pelajaran Hingga memutuskan untuk pergi dari kelas tersebut Kemudian scene berlanjut pada Yamaguchi Yang tengah bersama dengan Kawashima dan yang lainnya Di sana Kawashima meminta Yamaguchi untuk berhati-hati kepada salah satu muridnya Yang bernama Sawada Shin Di mana Kawashima menceritakan tentang masa lalu Sawada Yang harus dikeluarkan dari sekolah lamanya Kawashima menjelaskan bahwa Sawada telah menghabisi wali kelas di sekolah lamanya Dan karena hal itulah yang membuatnya disegani oleh seluruh murid di sekolah Shirokin Dengan kata lain si Wada adalah pemimpin dari murid-murid berandalan yang ada di kelas 3D tersebut Sementara itu diisi lain Kumai terlihat berpisah dari teman-temannya Hingga tak lama kemudian Kumai terlihat berseteru dengan sekelompok orang pemuda Kemudian scene kembali berlanjut di keesokan harinya Di mana Kyoto terlihat sedang mencari sebuah barang miliknya Ternyata Kyoto kehilangan dompet yang berisikan uang ujian murid kelas 3 Dan mencurigai bahwa dompet tersebut telah dicuri oleh murid-murid kelas 3D Yamaguchi yang mendengar hal tersebut pun berusaha untuk menenangkan Kyoto Hingga akhirnya Yamaguchi memutuskan untuk memastikan tuduhan tersebut Dengan mendatangi Sawada dan yang lainnya Akan tetapi di sana Yamaguchi tidak menemukan jawaban dari mereka Hingga akhirnya Yamaguchi meminta maaf atas kecurigaannya itu Dan pergi meninggalkan mereka Kemudian scene berlanjut pada Yamaguchi Yang tengah bersama dengan Kawashima dan Fujisawa Di sana mereka terlihat mendapatkan gangguan dari beberapa orang pria Hingga tak lama kemudian Yamaguchi kembali melihat pria yang menarik perhatiannya Dan ternyata pria tersebut bernama Shinohara Tamoya Seorang aparat kepolisian yang bekerja untuk wilayah Kanroko Setelah kejadian tersebut akhirnya mereka semua pergi ke sebuah bar Dan menceritakan tentang pengalamannya masing-masing Sementara itu Yamaguchi juga terlihat sangat kecewa Setelah mengatakan bahwa pria yang menarik perhatiannya itu adalah seorang aparat kepolisian Di sana Yamaguchi melampiaskan kekecewanya itu dengan minum begitu banyak alkohol Hingga dia benar-benar mabuk berat Yamaguchi juga telah kehabisan ide untuk memencahkan masalah hilangnya uang ujian sekolah Di keesokan harinya scene berlanjut pada Yamaguchi Yang tengah berusaha untuk mendekati murid-muridnya Di sana Yamaguchi terlihat menawarkan bekal makanannya Agar dia bisa bergabung bersama Kumai, Sawada, dan yang lainnya Setelah kemudian Kyoto dan Wasiyo datang menghampiri mereka Lalu membawa Kumai ke ruang kantor dewan guru sekolah tersebut Di sana Kumai dituduh sebagai pencuri dompet berisikan uang ujian yang telah hilang Namun Kumai berdalih bahwa dia tidak mencuri uang ujian tersebut Kumai mengatakan bahwa dia memang memiliki dompet yang sama dengan dompet yang berisikan uang ujian yang hilang Akan tetapi dompet itu hanya berisi rokok dan korek api miliknya Kumai juga mengatakan bahwa dia telah membuang dompet miliknya itu Karena dompet tersebut telah rusak Hingga pada akhirnya Kumai pun meninggalkan ruangan tersebut Yamaguchi yang melihat hal itu pun kembali berusaha untuk menanyakan dimana Kumai membuang dompet miliknya Hingga Kumai mengatakan bahwa dia telah membuangnya ke sungai Sakura Di sana Yamaguchi juga menjelaskan bahwa dia percaya terhadap perkataan Kumai Nama tiba-tiba Sawada ikut berbicara dan meminta Yamaguchi untuk berhenti pura-pura baik terhadap mereka Akhirnya Yamaguchi memutuskan untuk pergi ke sebuah sungai Sakura Demi mendapatkan dompet yang telah dibuang oleh Kumai kemarin Yamaguchi melakukan hal itu dengan sepenuh hati Hingga Yamaguchi terus mencarinya walaupun hari sudah gelap Sementara itu diisi lain Kumai terlihat mulai gelisah setelah melihat kepercayaan yang telah Yamaguchi berikan kepadanya Kumai terus membayangkan ketulusan yang diberikan oleh Yamaguchi Hingga Kumai memutuskan untuk mencari Yamaguchi di keesokan harinya Setelah berhasil menemukan Yamaguchi Kumai pun menceritakan bahwa dia telah berbohong tentang dompet tersebut Namun tak lama kemudian Sawada pun datang dan menanyakan kenapa Kumai berbicara jujur kepada Yamaguchi Sawada juga terlihat sangat emosi dan kembali bertanya bahwa apa yang dilakukan Yamaguchi setelah mendengar pengakuan Kumai tersebut Disana Yamaguchi kembali bertanya kepada Kumai Untuk memastikan apakah benar Kumai telah mencuri dompet yang berisikan uang ujian itu Dan pada akhirnya Kumai menceritakan kejadian yang sesungguhnya Dimana beberapa hari yang lalu Kyoto telah menjatuhkan dompet tersebut Hingga Kumai berpikir untuk membalaskan dendamnya untuk mengambil dompet milik Kyoto itu Akan tetapi disana Kumai juga menambahkan bahwa dompet yang diambilnya itu kini tidak berada di tangannya Karena dompet tersebut telah diambil oleh sekelompok pemuda yang kemarin berseteru dengannya Setelah mendengar penjelasan tersebut Yamaguchi meminta Kumai dan Sawada Shin untuk kembali ke sekolah Sementara itu Yamaguchi dengan beraninya memutuskan untuk mencari kelompok pemuda tersebut Untuk mengambil dompetnya kembali Demi menjaga nama baik murid-muridnya Akhirnya Yamaguchi berhasil menemukan markas kelompok pemuda yang telah merampas dompet berisikan uang ujian itu Yamaguchi juga telah berhasil menghabisi seluruh anggota dari mereka Kemudian Shin berpindah pada SMA Shirokin Dimana Kyoto terlihat tengah mengumumkan tentang pencurian uang ujian itu Disana Kyoto juga menjelaskan bahwa jika pelaku mengaku dan mengembalikan uang tersebut Maka Kyoto tidak akan melaporkannya kepada pihak kepolisian Dan akhirnya tanpa perlu basa-basi Kyoto meminta Kumai untuk maju ke depan Dan meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan Namun tiba-tiba temannya Kumai datang dan protes dengan keputusan Kyoto tersebut Dan di waktu yang sama Yamaguchi juga kembali muncul Lalu mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh menjentuh murid-muridnya Yamaguchi juga terlihat bahwa dompet yang berisikan uang itu telah hilang Yamaguchi juga terlihat membawa dompet berisikan uang ujian yang telah hilang itu Dan mengatakan bahwa ia telah menemukannya di tempat sampah dekat kamar mandi sekolah Kemudian Yamaguchi juga menjelaskan kepada semua muridnya yang ada di sana Bahwasannya murid kas 3D memanglah murid yang tidak mempunyai harapan Namun Yamaguchi berjanji bahwa dia akan selalu bertanggung jawab terhadap perbuatan anak muridnya Hingga mereka semua telah berhasil lulus Di keesokan harinya Yamaguchi kembali datang ke sekolah Shirokin Setelah kemudian Yamaguchi juga melihat beberapa poster yang menghina pribadi Kyoto Dan sebuah poster yang bertuliskan Yankumi yang bergambar vulgar dengan menggunakan wajahnya Setelah melihat hal tersebut Yamaguchi menanyakan apa maksud dari poster bertuliskan Yankumi itu Hingga Kumai pun mengatakan bahwa Yankumi adalah singkatan dari Yamaguchi Kumiko Yamaguchi yang mendengar penjelasan itu pun terlihat cukup senang dengan julukan tersebut Namun Yamaguchi meminta muridnya untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi Kemudian scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah bersama dengan Kawashima dan Fujisawa Di sana Fujisawa mengajak Yamaguchi untuk pergi ke sebuah Goukon Jadi Goukon ini adalah sebuah acara kencen yang sangat populer di Jepang Fujisawa juga menambahkan bahwa di sana mereka akan bertemu dengan Shinohara Yang merupakan sosok pria idaman Yamaguchi Namun terlambang kemudian Yamaguchi kembali mendapatkan sebuah masalah Dimana anak muridnya terlihat mencoret-coret mobil milik Kyoto Sensei Yamaguchi sempat membela murid-muridnya dari tuduhan Kyoto tersebut Hingga akhirnya Kyoto menunjuk sebuah bekas jet yang ada di kelas 3D tersebut yang menjadi buktinya Akhirnya Kyoto pun meminta Yamaguchi untuk bertanggung jawab atas perbuatan murid-muridnya itu Namun tak lama kemudian Sawada pergi meninggalkan kelasnya Dan disusul oleh Minami yang akan berkencen bersama dengan Ayumi Setelah itu scene berlanjut pada Yamaguchi yang tengah menghadiri Goukon bersama dengan Kawashiwa dan Fujisawa Hakan tetapi dalam acara tersebut Yamaguchi dengan tidak sengaja menggunakan bahasa orang-orang Yakuza Hingga datanglah sebuah kabar bahwa terjadi kerusuhan di luar tempat acara mereka Dan ternyata kerusuhan tersebut disebabkan oleh Minami yang tengah dihajar oleh sekelompok pemuda Yamaguchi yang melihat Minami akhirnya menyuruh untuk cepat pergi dari tempat tersebut Karena disana ada Shinohara yang bekerja sebagai pemberantas kriminal Namun sayangnya Shinohara melihat seragam sekolah milik Minami Yang membuat Shinohara menyelidiki kasus tersebut sampai ke sekolah Shirokin Kyoto juga terlihat kembali menceritakan masa lalu Sawada kepada Shinohara Dimana Sawada telah menghabisi wali kelasnya pada saat ia masih berseragam sekolah Chau Kemudian Shin berpindah pada Sawada yang meminta Minami untuk menjauhi Ayumi Akan tetapi Minami tidak ingin diatur oleh Sawada Sehingga ia memukul Sawada dengan cukup keras Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh pihak sekolah Shirokin Hingga Kyoto-sensei memutuskan bahwa Sawadalah yang bersalah dalam kasus ini Kyoto juga meminta Sawada untuk menuliskan surat permintaan maafnya Atas perbuatannya kepada Minami Sawada yang tidak peduli akan hal itu pun memilih untuk keluar dan meninggalkan sekolah tersebut Setelah itu Shin berlanjut pada keesokan harinya Dimana Yamaguchi melihat Kumai yang berhasil membujuk Sawada untuk kembali datang ke sekolah Disana Kumai menjelaskan bahwa Sawada adalah murid yang sangat baik Dan pasti memiliki sebuah alasan kenapa ia berseteru dengan Minami Kumai juga menceritakan masa lalu dari Sawada yang sebenarnya Dimana dia menghabisi wali kelas lamanya Karena Sawada ingin membantu temannya yang mendapatkan tuduhan merokok Dan perlakuan buruk oleh wali kelasnya tersebut Setelah mendengarkan penjelasan itu Akhirnya Yamaguchi kembali datang ke sekolah Sawada Dan memintanya untuk melakukan hukumannya Demi salah seorang temannya yang tidak lain adalah Kumai Sementara itu di waktu yang sama Minami terlihat diputuskan oleh pacarnya yaitu Ayumi Hingga terlama kemudian Minami mendapatkan tantangan dari pacar asli Ayumi Yaitu seorang pemimpin geng SMA Arah bernama Watanabe Disana Watanabe meminta Minami untuk bertemu dengannya Di suatu tempat sepulang sekolah Dan pada akhirnya Minami menelpon Sawada Shin untuk meminta maaf Karena Minami telah salah paham terhadap maksud Sawada Yang melarangnya untuk bersama dengan Ayumi Sementara itu diisi lain Yamaguchi juga terlihat mencari Minami Untuk memastikan keadaannya Akan tetapi Minami tidak ada di kelasnya Dan telah dihajar habis-habisan oleh Watanabe dan teman-temannya Akhirnya terlama kemudian Yamaguchi pun berhasil menemukan keberanian Minami Dan ternyata disana ada Sawada Shin yang membantunya untuk melawan Watanabe Dan para anggotanya Yamaguchi yang sangat kesal itu akhirnya kembali mengeluarkan aksinya Hingga ia berhasil mengusir Watanabe dan teman-teman dari tempat tersebut Yamaguchi juga terlihat mengobati Lukaminami Hingga Kumai dan kedua temannya datang untuk membantu mereka Jadi setelah berhasil menyelamatkan Minami Yamaguchi juga mendapatkan interogasi Tentang surat permintaan maaf atau hukuman yang harus dituliskan oleh Sawada Dan tak lama kemudian Sawada tiba-tiba muncul Lalu memberikan tugas hukumannya itu kepada Kyoto Sejak saat itulah Yamaguchi sudah mulai akrab Dengan murid-murid di kelas 3D Oke guys mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita kali ini Jika kalian setuju untuk pembahasan selanjutnya silahkan kalian komen di bawah Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton See you next time ditunggu untuk video-video selanjutnya Terima kasih